Halo, buat yang baru pertama kali ke channel gue, kenalin, gue Dewi, selamat datang di Glaim Dewi Terus, apa ya, gue itu suka masak, suka dandan, suka marah, suka bete Tapi most of the time ya gitu deh, rata-rata air lah sama emak-emak yang lain Terus, kali ini gue tadi baru pulang habis ketemuan sama temen-temen kuliah Terus, rasanya pengen aja videoan lagi gitu Gue sambil ngelap-ngelap tangan Jadi video gue kali ini, gue pengen ngebahas tentang produk yang kayaknya harus belinya online Tapi gue suka banget, ini gue sambil ngelap tangan gue karena gue habis dari luar Gue pengen sharing swatches, reviews tentang produk yang di luar sana lumayan rave-nya tuh oke Yaitu adalah, kayaknya bakalan gue sebutin judul sih Dua palette dari Juvia's Place, yang ini adalah The Masquerade Mini by Juvia's Apa ya gitu deh, pokoknya susah menjelasin ya gue Ya, di belakangnya dari kerdusnya ada kata-kata Kata-kata mutiara aja, pokoknya kata-kata dari si Juvia's Dari Juvia's Place-nya Kayaknya gak perlu gue bacain satu-satu, gue punya dua Sebenernya yang ini bukan punya gue Yang ini punya gue, tapi berhubung gue lagi ada di tempat gue Dua-duanya langsung aja gue bahas dua-duanya Di belakangnya ada, selain kata-kata dari Juvia's Place-nya Juga ada ingredients-nya Terus, apalagi ya, ada kerdus dibukanya gini Bisa tahan setelah dibuka 12 bulan Ada recycle, ada barcode-nya Nah, gue bahas satu-satu dulu deh Yang mana dulu ya Yang ini dulu deh, yang The Masquerade Mini Ini ada dua versi, ada yang mini, ada yang original size Jadi diantara semua palette yang udah keluar Gue gak tau yang Sahara Karena yang paling baru dari Juvia's Place itu ada Sahara Palette Saharan Palette, I don't know namanya Pokoknya yang Sahara, edisi Sahara itu gue gak tau bentuknya Tapi diantara Juvia's Place yang Nubian 1, Nubian 2, Masquerade Masquerade itu yang size-nya paling gede Nah, makanya begitu keluar yang mini, gue belinya yang mini Walaupun harganya sama yang original size-nya bedanya gak begitu jauh Tapi karena gue punya produk palette, produk eyeshadow lumayan banyak Jadi gue ngambil yang mini aja Walaupun beda harganya sedikit Tapi daripada rugi Gitu deh, hitung belakangannya Jadi lebih baik gue ngambil yang mini aja untuk gue review Karena dari segi warnanya Semuanya sama Cuman berat per gramnya aja yang dikurangin Sementara kalau yang Nubian 2 Size-nya gak ada yang mini-nya Size-nya itu dari segi kerdusnya Kelihatan sih kalau lebih besar yang Nubian 2 Daripada si Masquerade mini Kalau untuk dibandingin sama yang Nubian 1 Gue gak punya So, gue gak bisa ngomong Apalagi sama si Saharan Karena Saharan gue juga belum punya Itu dari segi kerdus Nah, kalau dari segi produknya Sebenernya desainnya sama persis sama kerdusnya Cuman dia itu kerdusnya gak fit banget Sama si produk Karena si produknya dilapisin sama bubble wrap Pada saat dia dateng Jadi dari sananya juga udah ada bubble wrapnya gitu loh Jadi pasti bukan Nah, sebenernya kalau dimasukin dia Kalau bubble wrapnya udah gak ada Jadinya agak longgar-longgar gimana gitu Produknya agak gini gitu Gitu deh Sama halnya dengan si yang Nubian 2 Juga sama Desainnya sama persis Cuman yang ini kan dia glossy Kalau kerdusnya Sementara kalau yang palette ya Dia desainnya yang doff gitu Tapi warnanya sama Apalagi ya Udah, itu aja Kalau yang Nubian 1 Setau gue yang Nubian 1 itu Saiznya paling kecil Nubian tuh yang agak medium Yang Masquerade Original itu paling gede Yang Nubian 1 itu lebih ke nude Nubian 2 itu Lebih ke nude Tapi ada point of color-nya Atau ada Color point-color point-nya Jadi bukan cuman nude doang Sementara yang Masquerade Itu yang bener-bener warna-warni Hore-hore Secara garis besarnya kayak gitu Sementara kalau yang Saharan Kalau gak salah Dia tipu-tipunya yang agak kekinian Yang agak lagi ngetrend Yang kayak-kayak Palet-paletnya Kylie Yang kayak Androgini-nya si Jeffree Star Yang kayak Anastasia Beverly Hills Yang warna-warnanya Warna-warna Autumn Kalau menurut gue Warna-warna tanah-tanah gitu Tapi ada point of color ya Kalau gak salah Sorry banget kalau ada Karena gue gak belum punya Langsung aja gue bahas dari Sorry ya Masih agak batuk sebenernya Dari Nubian 2 aja dulu Dari si Nubian 2 ini Kalau di Kerdusnya Net weightnya Ada 45 gram Apa gue bandingin aja ya Langsung aja deh Ya kalau dari Kerdusnya si Nubian tuh ada 45 gram Sementara kalau yang Mini Maskerit itu ada 24 gram Jadi separuhnya memang Beratnya Cuman Seperti gue bilang tadi Kalau emang lo punya produk Banyak Misalnya lo punya palet banyak Kayaknya lebih Mending beli yang mini aja Daripada yang original size Karena original size-nya Gede-gede banget Sayang kalau sampai gak kepake Terus ini untuk yang Nubian Dibukanya paletnya Sebenernya sama sih Kalau dibandingin Size-nya Ya Ini lebih tinggi sedikit Si maskerit Mini maskerit Tapi Lebarnya jauh lebih lebar Ya gitu deh Panjangnya Jauh lebih panjang Si Nubian 2 Terus Cara bukanya Sama Kayak bukaan gitu Ini kalau dibandingin Ini cuman Kebalik gitu warnanya Jadi yang dalamnya itu Kalau yang Maskerit itu Kuning Pink Luarnya Kalau ini Yang luar Yang dalamnya pink Dalamnya kuning Kayak kebalik itu Tapi desain gambarnya Lucu banget gak sih Beda gitu deh Jadi Kalau kita buka Kita buka Di atasnya ada gambarnya Gini Gak ada cerninnya Terus ada Lapisan plastiknya Di dalamnya Terus Langsung Ada si produknya Produknya ini Pannya gede-gede banget Kalau yang original size-nya Gue gak ngukur sih Kurang lebih Sekitar 4-5 cm I think Gede-gede banget lah Pannya gitu Terus Ada namanya Di masing-masingnya Be careful Untuk produk Tiruannya Tapi Menurut gue Ini produk aslinya Juga harganya Dibandingin produk Yang kayak Urban Decay Kayak Cat Fondi Kayak Anastasia Beverly Hills Ini termasuk Harga yang ramah Di dompet Jadi kalau di luar sana Termasuk yang Murah Tapi Good Produk Terus kalau gak salah Ini brandnya punya African American Jadi yang warna kulitnya Gelap Jadi ini warnanya Lumayan Intense Bocoran Ini kayak gini Sementara Kalau untuk Yang Mini Maskerate Sama Persis Bukanya Ini kena apa sih Desainnya Ya gitu deh Depannya begini kan Ini ada Maskerate Mininya Terus kalau dibuka Ini gambar Eh Ya Plastiknya jatuh Ini ada gambarnya Desainnya gak ada Cerminnya Terus ini plastiknya Plastiknya gue taruh dulu deh Nah ini Pennya lebih kecil-kecil Terus namanya Ada juga disini Cuman karena fontnya putih Di atas Backgroundnya kuning Jadi gak terlalu kelihatan Tapi kalau dilihat Langsung sih Masih tetap kelihatan Perbandingannya Kalau kita bandingin Ini kayak gini Susah ya Boc Ya gitu deh Jadi pennya Emang ukuran pennya tuh Jauh banget Total netnya aja Separohnya Tapi warnanya Jumlah warnanya itu Empat kali empat Yang kecil-kecil ini Yang si mini mask rate Itu empat kali empat Sementara ini Empat kali tiga So yang ini Emang ukuran Size pennya Gede-gede banget More or less Mirip sama si Makeup forever Yang satuan-satuan gitu Tapi kayaknya Lebih gede lagi Gue males ngambil ya So Ya kurang lebih gitu Apa ya Perlu gue Swatch satu-satu Jadi gue pengen Emang pengen swatch Jadi sorry banget Kalau Em Videonya agak panjang Karena ini gue ngebahas Dua palette dari Juvia's Place Dalam satu video ini Gue bahas dulu Yang Nubian 2 Ini tangan gue Enggak gue kasih Apa-apa Enggak gue kasih Biasanya kan Gue suka kasih Foundation Atau gue kasih Concealer Atau gue kasih Primer Tapi ini gue Polosan Sengaja Why Supaya bisa ngeliat Gimana hasil Swatch gue Tanpa pake Primer Tapi Tetep pake tangan Karena kalo pake kuas Takutnya gak keliatan Tapi ini Jujur aja Ini buildable banget Fall out nya Beberapa Beberapa warna Gak ada fall out nya Jadi So sorry Untuk fall out Gue gak bisa Bahas sekarang Mungkin pada saat Gue tutorial Atau nanti pada saat Gue pake Gue akan sharing Kedepannya Jadi gue bahas dulu Gimana caranya Gue ambil dari yang Paling atas ini dulu deh Moroko Madagaskar Yang ini Shelba Sama Ya Ya Gitu tulisannya Lucu banget sih namanya Si Ya ini yang bener-bener Battery banget Kalo di swatch tuh Yang keambilnya banyak banget Tiga kali swatch Sementara yang Shelba Agak lebih keras Walaupun sama-sama Yang shimmery Sementara yang dua matte ini Yang bener-bener Alus banget Emang Juvia's Place itu Oke menurut gue Kenapa ada suara kucing Perasaan gue gak masukin kucing Langsung aja Empat swatch nya Mudah-mudahan oke Si Pokoknya ini Tanpa Pake primer Atau apapun Cuman yang Ya ini dia Agak apa ya Agak rontok gitu Jadinya agak Gampang banget Karena dia bateri banget Jadi ngambilnya tuh Em Apa ya Langsung keambil banyak Cuman Warnanya sangat-sangat Intense Makanya gue suka Terus Apa lagi ya Empat lagi Ini Jezebel Jezebel Gue gak tau deh Ini warnanya agak Em Ungu-ungu Merah Darkton gitu Terus Zuri Cleopatra Yang biru Sama Nefertiti Nefertiti tuh Nama Dewa Mesir Atau apalah gitu Pokoknya yang dari Mesir-Mesir gitu Si Ini cuman Sekali Sekali tarik Warnanya aja Udah bener-bener Intense semua Em Terus Pokoknya kalau untuk warna Warna kulit Orang Indonesia Mau mulai dari Ya kalau yang Warna kulitnya terang sih Gak terlalu masalah ya Tapi kalau untuk yang warna kulitnya Udah ke Apa ya Em Kuning langsat Cenderung gelap Sampai ke Yang bener-bener Apa ya Dark tone gitu Pun Menurut gue Ini warnanya luar biasa Keluar Intensitasnya Ini yang Ney Ney Roby Warnanya gold gitu Bener-bener gold Bukan kuning ya Kalau yang Nefertiti ini Dia agak gold Tapi ke orange Jadi kayak Apa ya Antik gold gitu Leila Leila is it Leila ini Kalau sekilas Kesannya Kalau gue liat langsung Itu kesannya Agak kayak hitam Abu-abu Padahal warnanya Ungu gelap banget Kalau diginiin Kelihatan sih Kayak ada Ungu-ungunya gitu Tapi dia agak shimmery Ini kayaknya Ini Egypt Oh my god Ini bener-bener yang Battery Kalau untuk yang Metallicnya tuh Sangat-sangat Battery Untuk yang Matte nya itu Sangat-sangat Alus banget Pigmen warnanya tuh Pasti pegang tuh Alus banget Si Pokoknya ini Keren banget Entah kenapa Ini gak Terlalu Nampak ya Si key nya Tapi Ya Kurang lebih Gitu lah Jadi diantara Ini semua Yang keliatannya Agak Apa ya Agak intensitas Warnanya Agak kurang Si key nya Si Kalau si Madagaskar nya Malah lumayan Kelihatan nih Eh sorry Tendang ya Gue ya Gitu Padahal Kalau di swatch Di tangan Lumayan intense Ini Swatches nya Dari si Nubian 2 By Juvia's Place Jadi menurut gue Gak bakalan rugi Ini Kalau gak salah Harganya Kalau di online Di instagram Instagram gitu Harganya Sekitar 400an I think Ya 400an gitu deh Kalau gak salah Tapi Sangat-sangat Worth it Menurut gue Walaupun gak ada Kacanya Dari desainnya Ini keliatan Oke banget Ini cupboard Emang Standar cupboard Tapi desainnya Oke banget Kombinasi warnanya Oke banget Gak nyesel Buat belinya Selanjutnya Gue ambil Yang di tangan gue Sini aja Ini The Masquerade Mini Yang gue punya Kembali By Juvias Gimana caranya Gini aja deh Gue ambil Si chi Chi apa chai ya Chi Mali Dahlia Enzola Ini pennya Sangat-sangat Apa ya Kecil-kecil Gitu Enggak 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 Sekecil Si Si apa ya Sebenernya Standar sih Kayak Oh Mirip sama Mac pennya Ukuran pennya Gimana dong Gue gak biasa Suas Gila gak sih Warna itu emang Luar biasa lah Gak bakalan nyesel Belinya Jadi gue Apa Cukup Bukan cukup Sangat puas Dengan belanja gue Untuk beli Si Mas Apa Maskerate Mini Mini Maskerate ini Ntar Ntar kan Jadi Nanti kalau gue Masih inget Atau gue Cek Masih ada Jejak Pembelian gue Dimana Bakalan gue Masukin linknya Ke description box Sama harganya Mudah-mudahan Masih ada Terus Ini yang Namanya Yang ungu ini Ungu metallic Makeda Ini Zobo Warnanya Pinky-pinky Fuchsia gitu Ini Kalabar Dan Bori Kalau yang Bori itu Dia agak Apa ya Metallicnya tuh Warnanya pink Tapi Metallicnya tuh Warnanya gold Gitu Ada shimmery gold Gitu Keliatan gak sih Ini yang gue Pake di mata gue So Gitu deh Pokoknya warnanya Keren-keren banget Tapi Tapi Buat lo yang Kira-kira Suka Bingung Apa ya Mengeliat Karena warnanya Kalau untuk yang maskrate Ini namanya buat maskrate Jadi warnanya Warna-warni banget Walaupun yang bagian sini Termasuk yang netral Dan yang sini Yang festive Gitu Tapi Menurut gue sih Sebenernya Ini lumayan ngebantu Buat kita cari ide Tapi kalau orang yang Istilahnya emang Hari-harinya Banyakan pake Warna yang netral Sebenernya gue Lebih Menyarankan sih Pake si Nubian 2 Atau Nubian 1 Cuman Ini menurut gue Kalau lo pengen punya All in Dalam satu palette Ini menurut gue Udah All in banget lah Lo mau yang festive Lo mau yang netral Lo mau yang Agak-agak bronzy Segala macem Ada menurut gue Terus Empat warna berikutnya Tangan gue Agak-agak Apa Agak-agak Ke stain gitu Jadi warnanya tuh Stainy banget Meninggalkan stain Warnanya Ini Giza Warnanya agak-agak Kayak Kayak Mary Lou Gitu warnanya Jadi agak Same paint-same paint Ini Burkina Cairo Dan Ada Si Cairo ini Jenisnya Warnanya orange Tapi ada yang Shimmer Warna goldnya Mirip sama si Bori How to Empat jari Dan anak gue Ngetok bentar ya Oke Kita lanjut dulu Oke kita lanjut dulu Sebentar Sorry kalau gue agak Buru-buru Karena anak gue udah bangun Ini yang Empat warna Terakhir tadi Apa sih Si Giza Burkina Cairo Dan Ada Ini yang Si Cairo Jadi kelihatan Jadi kelihatan gak sih Ada shimmer Shimmer Goldnya gitu Ada lagi Oke Sorry banget Banyak gangguannya Sore-sore Tadi soalnya Anak lagi tidur Gue pikir langsung aja Videoan Untuk swatches-swatches Si Juvia's Place Ternyata Anaknya bangun Ini row terakhir Ada Dahlia Zulu Casablanca Sama Fulani Ini lebih yang Netral-netral Yang nude-nude Yang Dahlianya Yang shimmery Casablanca Juga shimmery Tapi yang ini Yang Casablanca Itu yang lebih Bronzy Terus battery Gitu apa ya Dia lebih Gampang aja Ngambil produknya Sementara Zulu Sama Fulani Ini yang lebih Matte Warnanya tuh Matte Dan agak Apa ya Agak keras Sedikit Kalau yang Si Casablanca Yang bener-bener Gakambil Itu langsung Banyak Gitu loh Ini Empat warna berikutnya Gue swatch Di Sini Si Jadi Ini yang dari Maskerate Mini Untuk yang Maskerate Mini Ataupun yang original Kembali gue ingetin Jadi warnanya sama Cuman gede Pennya doang Yang beda Ukuran Size Paletnya Yang beda Tapi Warnanya sama So it all depends on you Kalau emang Lo Bener-bener baru Pengen punya palette Gue rasa Investasi yang digede Langsung punya Banyak warna Yang bagus-bagus Intensitasnya Dan Apa Kualitasnya oke Terus Warna-warni gitu Tapi kalau emang Lo ngerasa Udah punya produk banyak Daripada nanti kebuang Gak kepake Beli aja yang kecil Yang kayak gue Ini untuk si Swatches Buat yang Maskerate Mini Sementara ini Yang Nubian 2 Jadi Kembali tergantung Preferensi lo Lo lebih suka Yang ada Point of color Yang warnanya Agak Netral Netral Tapi ada warna Kayak Warna ungunya Ini ungu gelap Ijo gelap Ada biru Royal Blue Terus ada yang Lebih kayak Ungu-ungu Ke pink Ini Masuk ke Nubian 2 Tapi kalau lo Lebih suka Ada kombinasi Yang neutral Neutral Tapi ada kombinasi Warna-warni Yang heboh Untuk lo Bisa ke Maskerate Ya Kalau dari segi Kualitas Gue suka Dua-duanya Tidak ada Yang mengecewakan Memang tadi Yang untuk Dari Nubian 2 Untuk warna Yang coklat gelapnya Sedikit Apa ya Kurang intense Tapi tetap Masih tetap Buildable Ini tanpa Tanpa primer Tanpa apapun Dengan Langsung 3 kali Oles Terus gue colek aja Jadi ya begini Ini menurut gue Amazing Ini juga sama Kayak gitu Dan ini di Lengan Bukan di Eyelid Atau Apa sih Crease gue Jadi ini yang Berbulu Terus teksturnya Lebih Bertekstur Ini intensitas Warnanya juga Luar biasa So ya Menurut gue Nggak ada penyesalan Sama sekali Beli Juvia's Place Either itu Nubian 2 Ataupun yang Masquerade Ataupun yang Nubian 1 Juvia's Place Ini menurut gue Alternatif Brand yang Oke banget Dan Warna-warna Intensnya Juara Menurut gue Itu aja Gue langsung Balik lagi Jadi kembali Menjadi emak-emak Ngurusin anak Yang pengen makan Thank you so much For watching Sampai ketemu Di video gue Yang lain ya Bye-bye Bye-bye Bye-bye